hai 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 di video kali ini saya mau menjelaskan sebuah stok kontak timer dengan merek kaiser stok kontak ini banyak di pasaran dengan harga 80 ribuan mudah dicari juga dan programnya juga banyak ada 20-an bisa kita atur kemasannya seperti ini kemasannya ini tidak dikunci jadi kita buka kita dapat seperti ini ada buku manual juga sebenarnya kontak ini juga ada banyak bentuknya ada yang bentuknya bulat seperti ini ya macam-macam lah tapi fungsinya sama aja dan konfigurasinya sama Nah waktu kita dapat ini dalam keadaan jamnya belum diatur kita akan atur jamnya sesuai jam saat ini sekarang jam 20.18 kita atur di bagian sini dengan cara menekan tombol clock dengan week ini kita atur harinya dulu hari ini hari Jumat nih atasnya akan berubah di hari ini hari Jumat di Friday terus kita atur jamnya ya tekan tombol clock dan hold sekarang 20 lewat 19 tekan lama-lama juga bisa nih nggak perlu di tekan tekan nah anggap aja sudah benar ya kalau kalian mau atur detiknya juga kalian bisa sesuaikan saja terus kita bisa coba ke program nah kita atur sekarang jam matinya sekarang jam 20.19 coba kita atur 21 itu hidup dengan cara menekan tombol program terus kita atur 20 terus 21 hidup ya terus matinya 20 juga Aduh salah set 20 23 lah ya ini kita atur di 22 juga jadi semenit aja hidupnya semenit mati kita bisa atur juga hari apa aja emang hidup kita hidupkan ini semua hari kita bisa atur di hari ini aja kita mau atur di hari Monday atau hari apa ini ada pilihan ada lima kali hidup ada satu minggu aja ya banyak tinggal kalian pilih ini saya maunya setiap hari di sini misalnya program satu ini kita sudah isi di sini langsung kita mau reset dengan cara tekan ini saja untuk cara reset nya eh kita salah ketik tinggal reset aja di sini ya oke kita coba di sini kita buat auto off berarti keadaan sekarang lagi off kita buat kita pasang nah disini ini sudah hidup disininya mati karena disini autonya off kita lihat kita lihat sebentar lagi harusnya hidup ini 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 kan jamnya sudah 41 42 43 43 ya kita tunggu saja 10 detik lagi nih jangan lupa ini jangan lupa ini auto off nya kita buat karena kondisi sekarang lagi off nah hidup cara mati ini nanti kita tekan ini bisa to off jadi saya akan jelaskan disini fungsi off ini berarti sekarang lagi off tapi programnya tidak jalan sama sekali mau programnya on atau off tidak akan jalan kalau sini auto off programnya tetap jalan nanti programnya menunggu selanjutnya di program on nya tuh di jam segini berarti besok lagi ya karena kita aturnya jam segini jam segini jam segini kan cuma ada di jam hari ini kalau kita buat on ini alatnya hidup tapi programnya tidak jalan jadi kalau kalian mau hidupin alat ini tanpa programnya tinggal pencet ini aja ke posisi on ini juga sama sekarang lagi on kalian mau buat mati tuh mati kan langsung ke 0 nanti semuanya semua kembali ke awal ke 0 oke jadi fungsi ini untuk mereset yang ada di program kalian salah atur untuk reset program kalau ini kalian untuk reset semuanya jadi jam semua program-programnya oke cukup simple mudah dan bahannya juga bagus ini bahannya saya lihat nah apa sih bedanya ini dengan bardi plug nih kalau kita lihat di aplikasi bardi ini aplikasi bardi di sini juga ada pengaturan untuk schedule jadwal mati misalnya kita mati hari ini mau ulangi sekali atau step hari ini tuh menyimpan ini juga bisa banyak sama seperti ini cuman bedanya kalau menurut saya bedanya ini pertama memerlukan internet kedua kadang delay karena just ambil data dulu ke servernya kalau kalian mau real time yang ini 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 kalau sudah kita atur ya memang gak akan berubah tercuali baterainya habis ini kekurangannya karena bisa baterainya habis sebaiknya kalian ganti baterai ke yang bagus alkaline atau energizer supaya tahan lama ini baterainya tipe A triple A di sini bisa 3500 Watt juga ya sama lah ini juga bisa kayaknya sama-sama ada pelindung untuk kalau ada bahaya di sini tuh ada pelindung juga kan oh iya saya mau kasih tahu program yang ada di sini itu ada 20 nah 20 itu untuk dalam satu hari ya karena kan jamnya tuh cuman ada satu kali dalam satu hari misalnya jam 1 jam 2 jam 2 ini kan dalam hari di hari Minggu di jam 2 ini kan cuma satu kali gak mungkin dua kali kan ya itu jam 2 siang beda lagi jam 2 siang itu udah 14.00 bukan 0200 kajian bahaya jam 2 nah selamat menikmati nah ini tip cara mengatur waktunya supaya pas kita lihat kalender yang ada di komputer disini ada detiknya nih kalian bisa ikuti disini kita atur dulu harinya hari jumat ini karena jam malam itu disini 20 ya terus detiknya nih kalian tunggu sampai ini ke 50 jadi kalian tungguin selamat menikmati oke sekian itu saja jika ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar mungkin saya akan bantu jawab mengenai alat ini terima kasih